Intro Sebagai mana tadi Al-Habib Fikri bin Muhammad Al-Habshi menjelaskan juga Bukanlah kita majelis ini, majelisnya Ana Majelisnya saat Fikri, majelisnya saat Rizki bukan Ini majelisnya adalah majelis Jal Satul Isnin Majelisnya yang mana ikatan langsung majelisnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Habib Umar pernah mengatakan kepada kita murid-muridnya Aliku, aliku gulubahum man ta'alam ma'akum Ikat hati-hati mereka, kenalkan hati-hati mereka kepada aku Aku yang akan mengurus kepada mereka Ini Habib Umar mengatakan Yang belajar, yang hadir di majelis, kenalkan mereka siapa aku Kenalkan, belajar seakan-akan belajar bersama aku Yaitu bersama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Yang mana sudah mendapatkan bisyaruh banyak Bagaimana dahulu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ini ditunggu-tunggu kedatangannya Ada munsib daripada munsib Syekh Abu Bakar bin Salim Bermimpi dia mau berziaruh ke makam datuknya Bermimpi berziaruh ke makam Syekh Abu Bakar bin Salim Sewaktu dia mau berziaruh Kata penjaga kuburan tersebut Mengatakan Syekh Abu Bakar sekarang tidak ada di sini Syekh Abu Bakar sekarang ada di Husaisah Yaitu di makam datuknya Al-Muhajir Ahmad bin Isa Di Husaisah Akhirnya Munsib Syekh Abu Bakar ini Berangkatlah ke Husaisah Sampai di Husaisah sana Dia melihat perkumpulan tersebut yang sangat ramai Perkumpulan tersebut Sedang berhadapan seakan-akan Kayak kita begini menghadap ke depan Sedang khusyuk Ini munsib Syekh Abu Bakar ini mencari Mencari-cari di mana Di mana Syekh Abu Bakar Dia mau mencari datuknya Syekh Abu Bakar di mana Syekh Abu Bakar bin Salim Akhirnya Dia dapatkan Yaitu Sedang menghadap Sedang menghadap ke depan Duduk di barisan sama-sama semuanya Menghadap ke depan Terus dia lihat siapa yang dihadap ini Atau yang dihadap adalah Rasulullah S.A.W Yang dihadap adalah Rasulullah S.A.W Sedang berbicara kepada hadirin yang hadir Di tempat di Husaisah tersebut Di makamnya Al-Muhajir Ahmad bin Isa Waktu itu Rasulullah S.A.W Mengatakan Untuk berdiri Berdiri Syekh Abu Bakar bin Salim Untuk apa Untuk memegang Memegang Warisan Untuk menyebarkan dakwah Di zaman sekarang ini Rasulullah menunjuk kepada Syekh Abu Bakar bin Salim Kata Syekh Abu Bakar bin Salim Mengatakan Ya Rasulullah Bagaimana Aku mau menyebarkan dakwah lagi Sedangkan aku ini Sudah meninggal dunia Maka Rasulullah S.A.W Mengatakan Min zurriyata Dari keturunanmu Ya Dari keturunanmu Yang akan menyerahkan Ya Memegang dan Berdakwah ila Allah Akhirnya Ya Munsir Syekh Abu Bakar ini Mendengar itu Sampai terbangun Dia berpikir Ya Dari mana Ya Dari keluarga kami Dari keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim ini Yang akan Ya Memegang Ya Tampuk memegang Dakwah ini Dia cari Dia tunggu Dia lihat Dari mana semuanya Ya Akhirnya dia Melihat Apa yang ada Padahal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafib Ya Dia lihat Gerak-geriknya Semuanya Ya Dia yakin Inilah Dari bisyarahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dari kabar gembiranya Ya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sampailah Dengan Isyarah Ya Petunjuk Dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagam Ya Menunjuk kepada Al-Habib Umar Untuk berdakwah ke negeri Indonesia 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 Jadi kita beruntung Bahwasanya Ya Al-Habib Umar Mengatakan apa Ya Tidak ada Ya Bahwasanya yang mengajar ini yang disini Mengajar ini disini Tidak Ya Kenapa Kenalkan mereka Kepadaku Aku yang akan Mengurusi mereka Jadi Semuanya ini Ya Perantaranya Hanya apa Hanya untuk menyampaikan Kepada guru mulia kita Al-Habib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Habib Ya mudah-mudahan Kita selalu Mendapatkan Inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita selalu Mendapatkan Deritoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Cuma satu Ya Yang harus kita pegang Adalah Adab kita Bersyukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tidak semua orang Yang mendapatkan Pemberian-pemberian Seperti ini Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Menguatkan hati kita Mudah-mudahan Allah Menguatkan Keyakinan kita Untuk senantiasa Kita menjalankan Apa yang diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk senantiasa Kita menjalankan Apa yang Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Birahmatika Ya Rahimal Masakin Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi Wala Alihi Wasallam Alhamdulillah Rabbil Alamin Surah Al-Fatiha Wailah Hadrati Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha Al-Fatiha Subhanahu alaihi wasallam Wala Al-Fatiha Ilejartya La kahun judisi Terima kasih.